Selain menyiapkan bajet untuk perawatan tubuhnya, Jessica Mila juga menyisikan penghasilannya untuk perawatan anjing peliharaannya, channel. Ya, anjing jenis Shih Tzu itu sudah Mila pelihara sejak masih duduk di bangku SMA. Untuk perawatannya selama sebulan, pemeran Naila di ganteng-ganteng Serigala ini biasa menyiapkan bajet sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ya sekitar 1,5 sampai 2 juta lah. Mahalnya itu biaya salonnya sih karena kalau Shih Tzu kan rambutnya panjang kalau nggak sering ke salon rambutnya bisa gimbal, ujar Mila di Bupertaci Bubur, Jakarta Timur pada 28 per 7. Pemain marmut merah jambu ini pun tidak mau asal pilih tempat salon anjingnya. Karena, ia pernah mendatangi sebuah salon anjing yang hasilnya malah tidak memuaskan. Kini, ia sudah punya menemukan salon anjing yang terpercaya, meski cukup mahal. Aku juga takut kalau di salon nggak terpercaya malah jadi rontok. Aku sempat ngalamin, pulang dari salon rambutnya malah kutuan, mungkin pas di salon ada anjing lain yang kutuan. Jadi aku kapok, akhirnya ke salon yang terpercaya sekali ke salon bisa 300 ribu. Kadang-kadang kan bisa tiga kali sebulan. Belum makanannya, aku ingat sekali beli bisa 400 ribu gitu. Lanjutnya kemudian. Sepertinya Mila sangat menyayangi anjingnya itu. Pernah suatu hari anjingnya sakit, dengan sigap Mila pun langsung membawanya ke dokter. Pernah dia sempat muntah-muntah aku bawa ke dokter kayaknya dia salah makan. Tapi kata dokter nggak apa-apa, terus dikasih obat, sembuh akhirnya, tutupnya. Halo, terima kasih untuk layar, semoga sempat lalu.